Terima kasih telah menonton. Terima kasih. 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 Ngeditnya udah banyak. Yang ketipu juga banyak? Iya. Langsung iya aja. Ini adalah baru ini. Saya bilangnya digital marketer juga iya. Kemudian content creator juga iya. Behind the scene dari berbagai website juga iya. Pakar SEO bisa dibilang? Belum sampai pakar ya. Aheli SEO juga oke. Dan blogger pasti gitu kan. Untuk lebih lanjut silahkan Bang Bahrul kenalin dulu ke netizen yang baik hatinya. Namanya dimana asli dari mana silahkan. Oke sebelumnya untuk teman-teman yang mungkin belum kenal saya perkenalkan nama saya Baharlu Ilmi. Saya asli dari Pontianak dan sekarang seperti yang Kang Arul tadi bilang saya itu adalah seorang blogger juga iya. Seorang penulis konten atau content writer dan sekarang bekerja sebagai web content editor di salah satu agency di Jakarta. Kayak gitu. Kerja kantor Jakarta? Ya tapi orangnya di Pontianak. Gimana tuh? Ini gimana ceritanya ya? Malah pas saya mau ke Jakarta gitu kan bosnya bilang yaudah gak usah di Pontianak aja udah bangun Kalimantan. Bangun Kalimantan luar biasa gitu kan. Banyak orang kan berpikir seperti ini ketika sekolah, kuliah, atau apapun ikut kursus gitu kan. Maunya kerja kantoran, dasian gitu kan pakaiannya rapi tapi ini seorang Baharlu Ilmi kerjanya di rumah? Di rumah. Malah lebih enak kayak gitu sih dari kantoran. Malah lebih enak gitu? Oh gitu. Apa sih yang dikerjain kalau boleh tahu? Ya biasanya nulis artikel, bikin website, terus juga ngurusin blog pribadi kayak gitu. Oke nulis artikel? Nulis artikel gitu. Nulis artikel sesuai dengan pesanan dan logika algoritma internet, mesin pencari kayak gitu ya. Oke itu menarik, kantor Jakarta, kerja Pontianak, duit di rekening. Duit di rekening iya. Duit di rekening iya kan. Luar biasa ini. Nah pertanyaan yang paling sederhana, tapi pertanyaan yang paling penting. Bukan soal jodoh ya, bukan soal jodoh. Oh aman. Kalau soal jodoh kita cut. Bagaimana awal mulanya bisa kecemplung nih dalam dunia konten kreator seperti ini? Wah itu panjang tuh ya tapi. Gak apa-apa. Sebenarnya panjang tuh. Kita siapin waktu 6 jam gitu kan. Oh iya lumayan ya kalau kita ya. Alhamdulillah. Jadi awalnya sebenarnya tuh dulu nggak pernah kepikiran kayak gini. Dulu awalnya sama kayak orang sekolah, tinggi, kuliah, lulus, dapat kerja di kantoran. Iya betul-betul. Nggak pernah berpikir kayak gitu. Cuman dulu waktu 2011 karena orang tua saya tinggal, jadi saya tinggal sama keluarga gitu kan. Kebetulan sepupu saya itu ya ngerti lah soal IT gitu kan. Diajaklah ke warnet gitu. Malah dulu kalau anak-anak sekarang enak. Kalau mau belajar YouTube, belajar blog itu pasti nanya udah tau misalnya ke Kang Arul atau siapa gitu. Kalau saya dulu nggak. Iya. Saya diajarin sepupu kita cari di Google cara bikin blog kayak gitu. Oh gitu. Jadi dulu setiap Sabtu minggu itu kita nyisiin uang jajan ke warnet. Cuman untuk kayak gitu. Cuman untuk nyari kayak gitu. Bukan main game? Enggak. Ya kan kebanyakan orang main game gitu kan. Nah gitu kan. Jadi kita itu dulu malah sampe orang yang jaga warnet sampe kenal. Oh gitu. Jadi lagi nyapu-nyapu kita udah di depan pintu. Tiap Sabtu minggu kayak gitu. Setiap Sabtu minggu seperti itu. Jadi biasanya kalau pagi itu kan jam 8, jam 9 itu kan orang udah rame yang main game kan. Betul-betul. Agak lelet. Agak lelet. Pulang. Terus-terus kayak gitu akhirnya 2012. 2012. Mulai bikin blog kayak gitu kan. Masih pakai HP dulu. Bikin blognya pakai HP? Pakai HP. Nulisnya di HP. Kenapa? Nggak punya laptop? Iya nggak punya laptop. Komputer nggak punya? Ya cuman biasanya ke warnet gitu kan. Sabtu minggu ke warnet kayak gitu. Pakai HP? Nggak kebayang loh. Serius? Nggak kebayang. Tapi percaya atau nggak Kang Arul. Orang sekarang di 2020 masih ada yang nulis artikel pakai HP. Pakai HP? Masih ada. Oke sama saya juga pakai HP nulisnya sekarang. Terus kayak gitu kan. 2012 bikin. 2013. Pertengahan gitu sekitaran bulan Juni. Terus saya mulai beli domain berbayar. Oh domain berbayar. Waktu itu dibilangin teman. Kalau misalnya mau misalnya mau lebih serius nge blog. Dapat uang. Lala macam. Pakai domain berbayar. Tapi waktu itu kan saya belum punya uang. Oke. Dia bilang visi kan ya uang dapat waktu lebaran gitu. Biasanya waktu lebaran kasih uang gitu kan. Ampaulah. Ampaulah. Ampaulah lebaran. Ampaulah lebaran gitu kan. Kalau domain kan murah 100 ribuan. Akhirnya belilah dari situ gitu kan. Sama hostingnya ya? Belum. Waktu itu masih pakai blogspot. Oh jadi dikoneksiin ke blogspot. Ke blogspot. Iya. Terus tuh. 2014 sekitar April. Pertama kali dapat job dari nge blog. Content placement kalau sekarang. Content placement. Content placement. Jadi kalau dulu content placement itu masih 50 ribu. Kalau sekarang 50 ribu. Wah ngamuk gitu. Yang blogger-blogger yang lain gitu. Dulu dapat berapa? Dulu ya. Pertama kali. Sebulan. Dulu pertama kali masih satu-satu setiap bulan itu 50 ribu. 50 ribu. 50 ribu. Kayak gitu. Tapi udah lumayan. Itu udah bisa lumayan lah. Lumayan lah. Buat makan-makan sebulan sebulan lewat lah itu. Sekarang untuk air internet sebulan lumayan lah itu. Sekarang 250 ribu. Nah lewat lah ini. Tapi lumayan juga ya. Sekarang blognya di barulilmi. Barulilmi. Barulilmi.com satu. Di yang stoptrickinfo.com satu. Tapi sisanya udah lah. Kita nggak usah sebut ya. Baik. Dia punyanya banyak nih. Banyak. Blognya banyak gitu kan. Jadi memang mainnya seperti itu ya. Oke. Itu luar biasa nih. Netizen ya. Belajar sendiri. Punya banyak keterbatasan. Nggak punya PC. Nggak punya laptop. Sekarang udah punya PC kan. Laptop di rumah. Laptop di rumah gitu kan. Udah pakai HP aja. Mainnya warnet. Bahkan sebelum penjaganya buka kita udah di depannya gitu kan. Orang lain jangka ini ownernya nih. Akhirnya bisa berusaha bikin blog seperti itu. Gitu kan. Dan itu nggak pernah kebayang ya. Sejak awal kan kuliah kan. Pernah kuliah kan artinya. Ya. S1 di jurusan. Komunikasi penyiaran. Komunikasi penyiaran Islam. Nggak kebayang kan dapet duitnya dari main digital. Malah orang kalau misalnya tanya kan kuliah dimana. Di komunikasi penyiaran. Oh TV, radio gitu ya. Padahal kita nggak di situ. Padahal nggak di situ. Nggak di situ. Kita mainnya di dalam dunia digital. Ya. Gitu kan. Nah ini kan seorang konten kreator ya. Dan sekarang kan lagi mengelola beberapa website. Ide untuk menulis sebenarnya susah nggak sih? Permintaan gitu kan. Oh tulis tentang ini, topiknya ini. Gitu kan. Kata kuncinya ini. Sebenarnya susah nggak sih? Sebenarnya banyak juga yang nanya kayak gini gitu kan. Beberapa kali saya ngisi acara jadi pembicara gitu kan. Sekarang udah jadi pembicara juga. Ya Allah luar biasa netizen yang baik hatinya. Bayangin tidak sekedar main digital. Sekarang sudah jadi pembicara. Alhamdulillah. Itu honornya berapa pak? Lumayan. Lumayan. Jadi banyak yang nanya gitu kan. Abang kan misalnya kalau di social media kan brandingnya sebagai orang IT lah gitu. Bilangan bahas handphone segala macam. Kalau abang kan orang nggak selalu mesan teknologi nih bang. Kayak yang lain-lain gimana? Susah nggak sih nulisnya kayak gitu? Enggak sih sebenarnya. Karena di kuncinya itu kita riset aja dulu. Oh riset. Riset aja dulu. Riset. Oke. Baca-baca gitu kan. Yang paling penting memang kalau seorang konten kreator dalam dunia digital adalah riset. Riset. Riset dulu. Kemudian selanjutnya? Baru kita ini sesuaiin sama maunya klien. Basenya kan dapet brief tuh. Oke dapet brief dari klien. Kita sesuaiin maunya misalnya keywordnya apa, bahasanya mau kayak gimana, penyampaiannya. Termasuk nanti bermain algoritmanya ya biar di Google searchnya itu halaman pertama. Itu penting. Jadi buat netizen yang belum tahu sebenarnya ada usaha ataupun ada pekerjaan yang memang kerjanya itu hunting nembak halaman satunya Google. Iya. Karena persoalannya adalah ketika orang mencari sebuah kata kunci, halaman satu biasanya halaman yang paling dipercaya. Semakin ke belakang itu halaman yang dalam tanda petik tidak dipercaya. Artinya itu halaman yang paling banyak dicari lah kan. Kita aja kalau misalnya browsing gitu kan. Paling kuat sampai halaman lima, tiga lima gitu. Untuk mindain juga males lagi kan. Iya. Oh berarti udah dapat, udah ada. Udah ada gitu kan. Jadi itu luar biasa gitu. Boleh tahu nggak klien terbesar tuh dapetnya berapa? Kalau hitung-hitungan lah. Dapetnya berapa. Hitung-hitungan lah. Ya kan. Ehm. 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 Saya ehm. Ehm. Bisa makan kepala kakep nih. Waduh. Ini masalahnya kalau saya sebutin nih tiba-tiba wah. Yang lain langsung itu gitu kan. Langsung WA penuh ini. Atau range lah range range range. Untuk satu artikel biasanya di harga berapa? Kalau satu artikel sih murah. Nggak apa-apa. Di bawah lima puluh. Sekitaran dua puluh lima ribu, lima puluh ribu. Tuh. Buat netizen yang baik hatinya kalau sananya kebetulan nih yang punya perusahaan ya. Siap. Industri, institusi, ayasan punya web. Nggak bisa ngisi. Karena daripada punya web dibiarin aja. Dibiarin. Kebanyakan tuh kayak gitu. Ehm. Kebanyakan mereka tuh mikirnya kan kalau pakai website bisa nyangka orang lebih banyak nih. Betul. Tapi ada yang mereka nggak tahu tuh bahwa kita websitenya itu perlu konten segala macam gitu. Website itu perlu konten. Bikin website, kendaraannya ada tapi ditaruh di garasi aja. Nah baharul ilmi ini adalah bensinnya. Pertamak lah. Jangan bensin lah. Pertamak gitu kan. Pertamaknya. Dia akan bikin konten, bisa ngelola konten. Bisa ngelola webnya juga ya. Bisa. Bisa ngelola adminnya. Bikin, ngelola, bisa. Bikin, ngelola. Bikin, ngelola. Gitu kan. Jadi all in. Optimasi bisa. Apa lu gada? Apa lu minta? Paket lengkap. Paket lengkap. Dan ada bonusnya bahkan. Iya. Jadi buat yang susah konten. Ini Bang Bahrul Ilmi nanti. Ijin nomor kontennya saya taruh di sini ya. Oh boleh ya taruh di bawah. Ya taruh di bawah ya. Nanti kontek aja gitu kan. Harganya under 20-30 ribu. 30 ribu. Dua 30 ribu. Dua 30 ribu. Dua 30 ribu. Sampai beberapa. Juta. Juta. Tapi itu paket lengkap. Bikin website. Bikin website. Gitu kan. Maintenance. Karena kadang-kadang orang mikirnya. Eh gue punya perusahaan. Gue bikin website. Udah berhenti sampai di situ. Ya. Padahal kan bisa jadi. Ada saingan bisnis yang akan merusak websitenya gitu kan. Sisi keamanannya. Dia belajar untuk lebih baik lagi. Ya betul. 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 Ini sangat luar biasa. Oke Bang Bahrul. Ini pertanyaan yang menyangkut pribadi sih sebetulnya gitu kan. Bukan calon. Bukan calon. Bukan calon. Kalau selama bukan calon masih aman. Selama. Gitu kan. Kalau sandainya ada tiga kata yang menggambarkan diri seorang Bang Bahrul Ilmi itu apa. Boleh. Boleh profesi, sifat, sikap, kebencian, kesukaan, kebahagiaan, tempat yang paling dikenang atau apapun. Tiga kata yang menggambarkan seorang Bahrul Ilmi itu apa. Satu. Ceria. Ceria. Kedua. Bahagia. Bahagia. Ketiga. Penyendiri. Oke 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 oke. Ceria, bahagia, penyendiri. Penyendiri. Ternyata gue lagi ngabungin kata-katanya ini. Pertama ceria. Iya. Kenapa harus ceria? Karena orang-orang tuh kalau ngeliat saya pertama kali biasanya kan. Oh orangnya keliatannya ceria gitu ya. Kayak gak punya beban, kayak gak punya masalah. Iya gitu ya. Tapi itu kan apa namanya, aura yang bagus kan. Iya. Ketika kita berada dalam satu lingkungan, kita ceria, yang lain pasti akan ikut-ikutan ceria. Nah gitu. Dan saya ketika ketemu Bahrul Ilmi, wah ceria banget. Ceria banget. Sering senyum gitu kan, sering serum gitu kan. Bahkan tiap hari dia di jalanan senyum sendiri gitu. Eh itu lain sih. Gimana? Ceria yang kedua? Bahagia. Bahagia. Kenapa bahagia? Ya kita berusaha aja bahagia gitu kan. Kalau ini susah-susah juga ngapain. Ngerusak mood juga kan kalau kita selalu sedih ngerusak mood juga. Betul, betul, betul. Karena kita kalau misalnya nulis artikel, bikin konten, segala macam itu kan harus bahagia gitu. Betul. Hatinya oke, nulisnya oke. Apapun masalah, setiap orang punya masalah. Apalagi kita hidup. Ya. Pasti punya masalah. Makanya harus bahagia biar bikin kontennya oke. Terakhir, penyendiri. Nah ini nih, kenapa disebut penyendiri? Karena terkait pekerjaan atau memang orangnya suka menyendiri gitu kan? Kalau mau dibilang introvert nanti susah nih ya. Tapi memang suka yang agak sunyi-sunyi gitu. Termasuk dengan ini ya, pola kerjanya juga? Pola kerjanya juga malam-malam. Malam hari, pagi gitu. Malam sampai pagi? Enggak. Pagi, malam, siang gak? Siang gak? Siang cerah. Ya karena nulis konten ya? Iya, butuh ketenangan, butuh fokus. Butuh ketenangan fokus. Pernah gak ngerjain berapa konten dalam satu hari tuh? Paling banyak lah, paling banyak. Paling banyak 10-15 satu hari. 10-15 halaman, artikel ya? Artikel. Bisa 1-2 halaman, bisa 300-1000 kata kan? 1000 kata. 15. Kalau kali 50 ribu, 750 ribu sehari. Mulai dihitung. Sekali sebulan, lumayan juga pemasukan lo ya? Nanti kalau ada yang mau konsultasi-konsultasi gak apa-apa kan? Contact nomor yang tadi. Boleh, boleh. Boleh ya ngobrol gitu kan? Oke, nah. Oke. Pertanyaan selanjutnya? Oh iya. Banyak nih. Oh banyak, banyak. Banyak, banyak. Ini kontennya ditonton oleh 6.666.6-an gitu kan? Terus. Terus, gitu kan? Sarat menjadi seorang konten kreator itu seperti apa sih? Kita gak punya sarat yang gimana-gimana ya sih. Saya gak tau juga kalau bisanya sarat gitu. Yang jelas kita harus kreatif gitu ya. Selalu mau berkembang. Selalu mau tahu perkembangan terbaru itu kayak apa. Oke. Kita juga harus bisa mempelajari. Oh kita mau bikin ini nih. Kompetitor kita siapa sih? Oh iya. Mempelajari. Kompetitornya siapa? Betul-betul. Tapi pertanyaannya. Bang Baharul ini belajar nulis dari mana? Awalnya. Saya belajar nulis jujur dari sejak kuliah. Dari kuliah ya? Dari kuliah. Sebenarnya. Malah dulu gak kepikiran bahwa saya tuh bisa nulis, suka nulis. Bahkan saya jujur walaupun saya nulis gitu sih. Gak suka baca-baca buku gitu kadang-kadang kurang suka sih. Tapi sekarang karena pekerjaan dan memang sudah nyaman disitu ya. Harus baca. Harus baca. Harus baca. Jadi harus meningkatkan perbendaharaan kata. Sering melihat, sering baca. Karena itu tadi kompetitor kita juga tiap hari belajar kan. Oh iya betul. Betul-betul. Dan semua akun medsosnya Bang Baharul ini dipakai untuk mempromosikan diri. Untuk promosi. Silahnya untuk personal branding. Personal branding ya. Bahwa gue punya jasa ini, punya produk ini. Jadi itu netizen yang baik hatinya. Bahwa dalam kehidupan ini kita jangan berpikir kerja itu harus kantoran. Masuk jam 8. Absen. Pulang jam 4. Pulang ke rumah. Ada pekerjaan-pekerjaan yang lain yang bisa sambil di rumah. Bisa pakai celana pendek doang. Tanpa pakai baju. Eh banyak, yang sekarang udah ngelakuin banyak loh. Oh banyak iya. Semenjak kerja dari rumah, belajar dari rumah banyak yang kayak gitu loh. Bisa sambil tidur-tiduran. Bisa sambil dengerin apa. Kalau bos nonton film. Dan uangnya kalau dibilang worth it. Bagi saya itu sangat cukup oke lah. Bagi saya juga. Mungkin bagi sebagian orang kerja di kantor uangnya lebih banyak. Tapi kalau buat saya pribadi untuk sekarang. Mungkin karena belum berkeluarga juga gitu kan. Masih jomblo ceritanya. Nah nah. Itu udah lumayan cukup. Kayaknya intonasinya ditekanin juga tuh masih jomblo soalnya. Masih jomblo. Cukup atau lebih dari cukup? Udah cukup. Untuk keperluan sehari-hari untuk kejajan segala macam cukup. Boleh tau nggak sebulan 4-5 dapet nggak? Boleh lah. Rata-rata aja gitu. Tuh netizen. Nggak perlu ke kantor. Ini bahaya nih lama-lama dapat angka pas nih. Dapat angka pas nih. Nggak nggak. Artinya begini loh. Dapat 3 juta sebulan aja sebenernya udah cukup buat pribadi kan. Iya. Kalau kita ke kantor kan uang bensin, uang parkir, makan siang segala macam. Belum lagi cafe lagi. Banyak juga gitu kan. Pengeluaran buat kerja. Tapi kalau di rumah kan kita bisa santai. Bisa ngobrol dengan orang. Bisa ketemu orang. Terus apa lagi yang ingin ditingkatin kualifikasinya bagi seorang Bang Bahrul Ilmi ini? Apa cinta-cinta yang ingin dicapai? Karena sekarang saya lagi fokus di SEO kayak gitu kan. SEO. Optimasi website gitu kan. Ya pengennya gimana bisa setingkat atau selevel lah sama orang-orang yang udah kerja di kayak perusahaan segala macam. Karena sempat juga saya ngerjain konten untuk tiket.com. Oh. Eh boleh nyebut merek gak sih kalau di sini? Gak apa-apa gak apa-apa. Semua merek. Eh tapi kalau gak boleh ditingkat aja sih. Gak apa-apa. Sebutin aja gak ya. Gak apa-apa. Ya pernah itu. Di dosen Galau TV ini konten bebas. Konten bebas promosi. Apa aja silahkan. Abis ini boleh ngubungin tuh mereka sih ya. Ya gak boleh Sarah. Intoleransi. Nah kan kayak gitu kan. Pelecehan agama. Kita gak boleh di sini. Jadi di situ ya. Oke jadi. Gak pernah ngerjain tiket online segala macam. Jadi ngerti tuh. Oh optimasinya mesti kayak gini. Mereka kontennya kayak gini. Jadi kita mau belajar yang kayak gitu sih. Selevel-selevel itu sih. Oh. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Biar bisa ngalahin itu. Portal berita yang itu. Portal berita yang itu. Minimal beberapa tahun yang akan datang kan bisa umroh kan. Iya. Amin. Kan nanti umrohnya. Potret belakangnya kabar. Hasil dari SEO. Alhamdulillah. Itu bener apa Photoshop itu? Hahaha. Bisa sih Photoshop. Hahaha. Oke netizen yang baik hatinya. Setiap orang punya cerita. Setiap orang punya kelebihan. Punya kekurangan. Ada cerita baik. Cerita buruknya. Ada jahatnya. Tapi apapun cerita itu. Pasti cerita luar biasa yang. Kita bisa ambil hikmahnya. Iya. Kita bisa ngambil pelajaran. Sehingga kita bisa menentukan langkah ke depan. Menjadi jauh lebih baik. Tapi yang paling penting adalah. Tetap terus berbuat balik. Dadah. Thank you bos. Hip. There. Terima kasih. 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 Terima kasih.